Nah ini, ini dari segitu ketersediaan nih. Sama, ya. Menurut Kepala Dinas Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kelimantan Barat, M. Munsif, penurunan sektor pangan memang sempat terjadi di bulan Maret menjelang April karena pembatasan aktivitas sosial. Sehingga bagi mereka, yang biasanya rutin ke kebun atau ke pasar menahan diri. Hal itu tentu membuat aktivitas bertani dan pasaran hasil pertanian terganggu. Hanya saja, memang drop-nya sektor pangan dan pertanian tidak se-ekstrim sektor lain. Namun, sejak diberlakukannya tatanan hidup baru atau new normal, selepas hidul fitri lalu, M. Munsif menerangkan bahwa pergerakan di sektor pangan dan pertanian di Kalbar kembali mulai bergerak. Bahkan hingga saat ini, cenderung meningkat, tumbuh, dan pulih kembali. Ya, jadi memang kita sempat drop ya, karena COVID tadi yang saya jelaskan, terutama di sektor pertanakan. Tapi tidak se-ekstrim sektor-sektor lain. Sektor-sektor lain itu drop-nya nyungsek, sampai kontraksinya negatif. Kalau kita masih tumbuh ya, di tribulan 2 itu kalau tidak salah, sektor pertanian Kalbar itu tumbuh dibandingkan dengan sektor tribulan 2 tahun yang lalu, itu kontribusinya itu sekitar 0,63 persen. Sedangkan sektor lain yang tumbuh itu hanya di pertambangan. Yang lainnya, itu posisinya adalah berkontraksi negatif. Nah, kita optimis lah ya. Sekarang ini dengan mulai normal ini, aktivitas pertanian akan semakin baik dan akan pulih kembali. Kepala Dinas Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar, Emun Sif, mengatakan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, ketahanan pangan harus menjadi sektor yang perlu diperhatikan semua elemen. Sebab di tengah wabah, setiap orang harus meningkatkan imunitas tubuhnya dengan asupan makanan yang bergizi dan sehat. Maulid Pond TV memberi tekan.